Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan situa apiat ya Di video kali ini kita memasuki video part 3 Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain Dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan Maupun bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran Aliran energi dalam ekosistem Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya Melalui peristiwa makan dan dimakan Aliran energi terbagi menjadi tiga Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan Antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu Komponen rantai makanan itu terbagi menjadi tiga Ada produsen, konsumen, dan yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposan Produsen itu contohnya tumbuhan atau phytoplankton Konsumen, nah konsumen ini terbagi menjadi tiga Ada konsumen tingkat satu atau konsumen primer Itu yang memakan produsen Konsumen tingkat dua atau konsumen sekunder itu Yang memakan konsumen satu Dan konsumen tingkat tiga atau konsumen tersier Itu adalah konsumen yang memakan konsumen dua Dan yang ketiga yaitu ada pengurai atau dekomposan Nah ini contohnya ada bakteri dan jamur Rantai makanan Produsennya yaitu padi Kemudian konsumen satunya yaitu belalang Konsumen duanya yaitu kodok Konsumen tiganya yaitu ular Dan konsumen empat yaitu elang Pada gambar rantai makanan tersebut Yang menjadi produsennya yaitu tak tumbuhan Kemudian konsumen satunya yaitu kambing Konsumen duanya yaitu singat Dan terakhir yaitu ada pengurai Pengurai atau dekomposer merupakan organisme yang menguraikan mahluk hidup yang telah mati menjadi senyawa anorganik di dalam tanah Kemudian ada jaring-jaring makanan Jaring-jaring makanan merupakan proses makan-memakan yang terdiri dari beberapa rantai makanan Contoh dari jaring-jaring makanan Nah jaring-jaring makanan tersebut itu terdapat 5 rantai makanan Di antaranya ada bunga sepatu ulat burung pipit elang Sawi, ulat, burung pipit elang Sawi, belalang, burung pipit elang Sawi, belalang, katak elang Sawi, tikus, elang Nah apa yang terjadi jika populasi katak semakin menurun? Nah yang terjadi yaitu belalang akan semakin banyak dan elang semakin menurun Kemudian yang ketiga ada piramida makanan Piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasan dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam sesuatu ekosistem Contoh gambar piramida makanan ekosistem darat dan gambaran piramida makanan ekosistem air Jenis-jenis piramida makanan Yang pertama ada piramida populasi Piramida populasi ini adalah piramida yang berdasarkan jumlah total organismenya Piramida populasi dapat memberikan informasi tentang jumlah populasi pada suatu ekosistem secara umum Piramida populasi dapat dibedakan menjadi organisme mangsa dan organisme yang menjadi pemaksa Jumlah suatu organisme dikatakan memiliki jumlah yang sesuai apabila jumlah mangsa lebih banyak daripada jumlah pemaksa Dapat disimpulkan bahwa semakin naik tingkatan maka jumlah populasi organisme juga akan semakin mengecil Sehingga sumber makanan tidak akan pernah habis Namun jika terjadi sebaliknya maka akan mengakibatkan kepunahan akibat kekurangan sumber makanan Yang kedua ada piramida biomassa Piramida biomassa ini berdasarkan berat total organisme Piramida biomassa yaitu suatu piramida makanan yang memadukan masa keseluruhan organisme dalam suatu lingkungan tertentu Setelah itu berat setiap organisme diukur menggunakan satuan geram Berat tersebut dapat ditentukan dengan cara mengambil berat satuan rata-rata organisme menggunakan rumus perkiraan yang telah ditentukan Dan yang ketiga ada piramida energi Piramida energi ini berdasarkan jumlah energi organisme Tingkat-tingkatan pada piramida energi dapat dikelompokkan menjadi tropik-tropik Di antaranya tropik 1 atau produsen, kemudian tropik 2 atau konsumen 1 atau primer, dan seterusnya Sama halnya pada pembagian piramida makanan Semakin tinggi nilai tropik maka jumlah populasinya juga akan semakin menurun Mother Earth Alam ini digambarkan layaknya seorang ibu yang melahirkan kehidupan dan memeliharanya Namun, dalam perjalanannya alam ini banyak dirusak dan mengancurkan Demi kepentingan manusia Padahal manusia sendiri adalah bagian dari alam Jadi, jika alam rusak, maka makhluk hidup di dalamnya pun akan rusak Termasuk manusia Sudah jadi tugas kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam semesta Untuk terus menjaga keberlangsungan tempat tinggal kita ini Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan apabila video ini bermanfaat Share ya ke teman-teman adik-adik Agar kita dapat belajar bersama-sama melalui channel ini Apabila kita berkuali daya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!